Aksi solidaritas masyarakat terhadap penderita rakyat Palestina yang kini menghadapi serangan Israel di Gaza masih berlangsung di Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Ya Adisti, bagaimana suasana aksi solidaritas bagi rakyat Palestina di sana? Ya Rima, saat ini beberapa masa atau beberapa ratusan masa yang tergabung dalam Komite Nasional Indonesia, rakyat untuk Palestina masih berada di Bundaran Hotel Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejak siang tadi lebih dari 500 masa yang tergabung dalam Komite Nasional Indonesia untuk rakyat Palestina menggelar demo untuk mendukung Palestina dan juga mengecam aksi Israel yang melakukan serangan terhadap masyarakat sipil Palestina. Dan seperti yang kita ketahui, lebih dari 500 masa memang sudah berkumpul sejak siang tadi di Bundaran Hotel Indonesia. Para pendemo ini tak hanya dari kaum pria ataupun laki-laki, namun juga terdapat ibu-ibu dan juga anak-anak yang turut serta dalam aksi demo ini. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya demo selama hari ini, setidaknya diterjunkan sekitar 150 personil gabungan dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi demo ini. Sementara itu, tidak ada penutupan arus lalu lintas atau rekayasa arus lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia selama jalannya aksi demo hari ini. Namun, akibat aksi demo ini memang jarul lalu lintas dari dan menuju Bundaran Hotel Indonesia sedikit tersendat. Iya, Rima. Menerima informasi bahwa Capres Prabowo Subianto mengempatkan hadir pada acara tersebut. Apa saja yang disampaikan Prabowo di sana, Adisti? Iya, memang benar sekali Rima. Sekitar pukul 4 sore tadi, calon Presiden Prabowo Subianto memang ikut turun terjun langsung dalam aksi demo untuk mengecam Israel terhadap penyerangan kepada masyarakat sipil di Palestina. Nah, dalam aksi demo ini Prabowo Subianto didampingi oleh tim koalisi merah putihnya yaitu Abu Rizal Bakri, Anies Mata, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tanjung, dan beberapa tim koalisi merah putih lainnya. Dalam orasi Prabowo Subianto mengatakan memang rakyat Indonesia wajib untuk mendukung Palestina dan juga ia mengecam aksi Israel yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil Palestina. Untuk itu, calon Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan sebesar 1 miliar rupiah sebagai bantuan terhadap dukungan rakyat Palestina yang menjadi korban penyerangan dari Israel. Tak hanya itu, Abu Rizal Bakri yang merupakan tim koalisi merah putih juga memberikan sumbangan dana sekitar 1 miliar rupiah terhadap rakyat Palestina sebagai bantuan yang sama. Demikian itu yang dapat kami laporkan. Langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, kembali ke Rima. Ya baik Adisti, terima kasih atas laporan Anda. Adisti Lerasati melaporkan dari Bundaran HI Jakarta.